Can you make me gay? Bisa ga lu jadiin gue jadi gay? How do you know I'm gay or not? Is that a code? Ada kodenya kah? Ada... We call it gay radar Gaya sakit maksudnya atau Indonesia Ini bener apa engga sih ya Mas Dek ya, tapi emang itu ada Married is not easy Ya kan, kalo married Lu kan bisa aja Ya udah, we are gay couple Without getting married, right? Yes. So, why you need to get married? Banyak orang ga tau mas, mungkin aku bilang disini Temen-temen yang udah pernah dengar Aku pernah ada di posisi mau bunuh diri mas Halo Sobat Fakta Bapak Ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan Fakta viral seputar selebritas tanah air Yang terus saja bikin berita dan dengan berita Mereka tetap eksis di ranah media Kali ini Masih soal polemik Deddy Corbuzier Yang mengundang pasangan gay Ke close the door Di samping Deddy Corbuzier Kehilangan 8 juta Followers Instagramnya Deddy Corbuzier Kini terancam di Kepung Oleh Masa 212 Nah, bagaimana ceritanya? Bagaimana kisahnya? Kita silahkan saja kupas Terus-terus Fakta Bang Pin kali ini Like, subscribe, dan komennya di dukung Dan jangan lupa selalu ada doa dalam Setiap nentikan jarimu Kita lansir dari Genpi.co Masa 212 Siap Kepung Studio Podcast Deddy Corbuzier Wakil Ketua Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni PA 212 Novel Bamukmin Mengatakan Akan melakukan tindakan tegas Terhadap artis Deddy Corbuzier Novel mengecam konten Podcast Deddy Corbuzier Yang mengangkat tema Pasangan lesbian Gay Biseksual Dan transgender Atau LGBT Kami ada kemungkinan Memberikan somasi tegas Ujar novel kepada Genpi.co Selasa 10 Mei Pentolan 212 Itu menyebut Konten Deddy Corbuzier Diduga dapat Memancing Kegaduhan Novel Juga khawatir Konten-konten yang Mengangkat LGBT Bisa menimbulkan Provokasi Yang sangat Membahayakan Keuduhan bangsa Kami meminta Kepada rezim Untuk menyetop Segala tindakan Yang memecah Belah bangsa Duturnya Novel mengatakan Pihaknya Tak main-main Dengan konten Yang berpotensi Merusak umat Sebab Menurutnya Konten Deddy Corbuzier Berpotensi Melumpukan nilai-nilai Islam Dia tak segan-segan Mengerahkan masa Untuk memprotesnya Kalau tidak ada Langkah tegas Jangan Salahkan Kalau umat Islam Akan turun Ke jalan Lagi Ungkapnya Dan nampaknya Deddy Corbuzier Sudah meminta maaf Atas Podcast-nya Dan Akhirnya Dodi Deddy Corbuzier Menghapus Konten Tersebut Menghapus Konten ragil Dan Sebetulnya Deddy Corbuzier Murka Genggara Dipaksa Tick down Wawancaranya Dengan Seleggram Dari foto kita Dilansir Hapus konten ragil Deddy Corbuzier Murka Genggara Dipaksa Tick down Wawancaranya Dengan Seleggram ini Foto isi chat WA-nya Sengaja disebarkan Deddy Corbuzier Memang akhirnya Menghapus konten Yang menampilkan Obrolanya Dengan pasangan Gay Ragil Mahardika dan Frederick Follett Rupanya Deddy Pernah Murka Genggara Dipaksa Tick down Hasil wawancaranya Dengan Seleggram ini Podcast Deddy Corbuzier Yang sudah memiliki Puluhan juta subscriber Kembali Menuai Sorotan publik Mantan suami Kalina Oktarani Menuai Kontroversi Gergara menghadirkan Pasangan gay sebagai Narasumber Di konten Podcast-nya Deddy Corbuzier Mengundang Konten kreator Ragil Dan pasangan gaynya Ke Podcast Close the Door Dalam kesempatan itu Mereka berbincang Seputar Kehidupan Yang dijalani Pasangan Homoseksual Netizen Lantas Menyoroti Konten Berjudul Pasangan gay Viral Konten Sensitive Yang memuat cerita Mengapa Ragil bisa menjadi Homoseksual Banyak netizen yang kecewa Dengan keputusan Deddy menayangkan Konten Podcast Ragil Mardika Dan pasangan gaynya Dari Jerman itu Akibatnya Seruan Unsubscribe Kanal YouTube Deddy Trending Di media sosial Tagar Unsubscribe YouTube Deddy Corbuzier Pun sempat menjadi Trending Di Twitter Indonesia Nyatanya Ancaman netizen Itu bukan Isapan jempol Belaka Terkini Jumlah Subscriber Deddy Corbuzier Di YouTube Benar-benar Menurun drastis Pada Selasa 10 Mei 2022 Pagi Jumlah Subscriber YouTube Deddy Corbuzier Berada di angka 18,6 juta Sementara Berdasarkan Data Di Socialblade.com Subscriber Deddy Sebelumnya Berjumlah 18,8 juta Dengan Demikian Terdapat Penurunan Jumlah Sebanyak 200 ribu Bukan cuma itu Follower Instagram Deddy Corbuzier Terjun bebas Berbeda Dari subscriber Penurunan Pengikut Deddy Di Instagram Cukup drastis Sebanyak 8 juta Awalnya Followers IG Deddy Corbuzier Berada di angka 20 juta Pantauan Suara.com Pada pagi ini Jumlahnya Menurun Menjadi 11,1 juta Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang dakwah Uhuah Kihaji Holinafis Memberi tanggapan Soal konten Deddy Corbuzier Holinafis Mengatakan Pasangan LGBT Harus diamputasi Bukan masalah Ditoleransi Pasangan itu sudah masuk Podcastnya Deddy Saya berharap Yang punya podcast itu paham Kalau Islam melarang Dan mengutuk LGBT LGBT Itu harus diamputasi Bukan ditoleransi Ujal Holil lewat Twitter Saya masih menganggap LGBT itu Ketidak normalan Yang harus diobati Bukan dibiarkan Dengan dalih Toleransi Meskipun itu Bawaan lahir Bukan itu Kodratnya jelasnya Terkait itu Holil berharap Masyarakat Melayangkan Somasi terhadap Konten Youtube Deddy Corbuzier Usai mengundang Pasangan Homoseksual Tersebut Kemudian Kritik atas Konten Bagil Marduka Podcast Deddy Juga datang Dari pendakwah Felix Shaw Melihat Deddy Corbuzier Yang sudah terang-terangan Membahas gay Felix juga merasa Perlu memberi peringatan Secara terbuka Di zaman Kemaksiatan Dianggap wajar Dianggap open-minded Dianggap toleran Dianggap modern Harus ada yang Tetap berpijak Pada prinsip Yang benar dan baik Tulis Felix Shaw Pada minggu 8 Mei Felix Shaw Menilai konten Ragil Mahalita dan Frederic Follett Di podcast Deddy Corbuzier Sebagai kampanye Negatif Dan jauh dari Tuntunan agama Menyedihkan sekali Ketika keburukan Dipromosikan luas Sementara Kebenaran dan kebaikan Malah diejek Dan dibuli Kata Felix Shaw Usai banjir Hujatan dan kritik Deddy Corbuzier Sebenarnya bersuara Mengenai kecaman Yang dialamatkan Netizen kepadanya Ia menyampaikan Permohonan maafnya Dalam pernyatanya itu Deddy Corbuzier Menolak Disebut mendukung Kegiatan LGBT Seperti biasa Ketika gaduh di Shotmat saya minta maaf Kebetulan masih Dalam suasana Bulan Ramadhan Tulisnya di Instagram Sejak awal Saya bilang Tidak mendukung Kegiatan LGBT Saya hanya Melihat mereka Sebagai manusia Hanya membuka fakta Bahwa mereka Ada di sekitar kita Dan saya pribadi Merasa tidak berhak Menjudge mereka Lanjutnya Dalam pernyataannya itu Deddy Corbuzier juga Menyertakan video dirinya Ia berbincang dengan Gus Miftah Guru spiritualnya Ia bertanya Mengenai Banyak hal Soal LGBT Dalam kaedah Islam Sementara itu Novel Bamukmin Juga menyerukan Untuk Memboykot Kanal Youtube Deddy Corbuzier Terima kasih